Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwas kalian Alhamdulillah kita ditemukan lagi dalam program acara Anda bertanya Ustadz menjawab yang pada kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-19 Dari seluruh rangkaian program Anda bertanya Ustadz menjawab Hari ini tanggal 15 Juni 2021 Atau bertepatan dengan 6 tulung kodah Masya Allah Bertepatan dengan 6 tulung kodah 1442 hijri Dan Alhamdulillah kami sudah menerima banyak pertanyaan dari pemirsa Yang sebelumnya sudah masuk ke menjar daksi kami Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas bersama dengan Pemadari kita yang selalu setia menemani kita pada program acara Anda bertanya Ustadz menjawab Sebelum kita memulai acara kita sapa dulu guru kita Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Sebelum kita memulai acara mungkin ada prolog memberikan sambutan kepada pemirsa Ustadz Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Menyesuaikan Seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Mudah-mudahan wadah ini memberikan pencerahan kepada kita semua Amin Dan tentunya iwas kalian yang saya ingatkan Bila mana ada jawaban kami yang kurang menguaskan bisa ditanyakan kembali Ada jawaban kami yang menyimpang atau yang keliru mungkin dari syariat Nah itu pun kami tetap membuka diri untuk dikoreksi untuk kemudian kita kembali kepada Allah dan Rasulnya Ya demikian Saib Saib Kita mungkin memulai dari pertanyaan pertama Ini sudah masuk dari Fulan Enggak Tenggak nama mas Saib Saib bertanya Saya mau tanya Gimana caranya menanamkan Menanamkan dalam diri untuk giat beribadah Supaya tidak malas-malasan Kadang rajin Kadang merasa malas Kadang merasa sudah puas beribadah Pikiran jadi Ah nanti saja dah Berjamaah Kan besok ada waktu Gimana Mas Ad Saib Barqalawfi Ya bagi yang bertanya ini Ya untuk memotivasi diri Ya tentu kita saling menguatkan satu sama lain Satu sama lain Maka kita memang Kita banyak sekali Cara Allah dan Rasulnya Untuk kita Terjaga Semangat ini Semangat ini Di antaranya ialah kita Pertama kali Tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ya Tuhan kami Tolong hambamu ini Untuk selalu mengingat Engkau ya Allah Ya tolong hambamu ini Untuk selalu bersyukurnya Terhadap nikmat Yang Allah karuniai kepada kita ini Tolong hambamu ini Untuk selalu memperbaiki Diri Dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memperbaiki diri Dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Itu memohon dan berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Di waktu Kita semangat Selalu minta tolong Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu semangat itu Supaya dijaga oleh Allah Semangat ini Dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW Di penghujung doa Di penghujung doa Jadi ditutup Sebelum Rasulullah SAW Melakukan aktivitas lainnya Dengan doa tadi Bayangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Minta tolong Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yang itu berkumpul Dengan orang-orang yang Salih Para sahabat Kenapa datang Kepada Rasulullah SAW Itu selalu Agar Suasana Itu Terkondisikan Tetap semangat Kata Abu Bakar Yang Umar Ketika Ya Rasulullah Kalau seandainya Aku pulang ke rumah Bertemu dengan Anak istri kami Itu lupa semuanya Yang jauh Daripada Surga dan neraka Tapi ketika Berkumpul dengan Engkau ya Rasulullah Kemudian Kita seolah-olah Surga dan neraka Ada di hadapan kami Jadi kami berharap Surga Takut dengan neraka Itu memang kita Disuruh kumpul Dengan orang-orang yang Soleh Sebagaimana kita minta Di dalam doa kita Yaitu di surat Al-Fatihah Ya Ya Allah Tuhan kami Tunjukkan jalan yang lurus Surat Yaitu yang telah Engkau berikan nikmat Ya Telah berikan nikmat Siapa diantaranya Disebutkan Diulangi lagi Alay Allah SWT Ya itu Yang diberikan nikmat Di surat Nisa ayat 69 Yaitu Minan nabi'in Wasiddiqin Wasyuhada Wasalihin Wasulahula'ika Rafiqa Ya Itu minan nabi'in Dari kalangan para nabi Ya Mereka sudah Dipanggil oleh Allah SWT Para sahabatnya nabi Sedikit para sahabatnya nabi Mereka juga sudah Ya Diada Para suhada Mereka sudah Mati syahid Ya Tinggal orang yang soleh Ada yang sudah dipanggil oleh Allah SWT Dan ada yang masih Mungkin diada Di kitar kita ini Ya itu biasanya Adalah di masjid Nah Maka jangan lepas dari masjid Atau mencari orang soleh Cari orang-orang yang di masjid Di rumah Allah SWT Ya Karena tidak ada yang kumpul di masjid Kecuali insya Allah Ada orang-orang yang soleh Ya pada umumi Orang-orang soleh Walaupun ada orang munafik juga Ya Ada orang munafik juga Insya Allah Tidak ada orang kafir disitu Tapi orang munafik banyak juga Tapi orang soleh ini Wahasuna ula'i karofiqa Kata Allah SWT Mereka lah yang paling pantas Untuk kalian jadikan sahabat Kenapa? Karena yang namanya Sahabat sejati itu Yaitu ketika kita itu Bertambah keimanan kita Semangat kita untuk beribadah Kepada Allah SWT Mohon maaf Kalau seandainya bertambah Ya Semangat kita melakukan perbuatan dosa Hati-hati itu Ya kan Itu bukan orang soleh Toleh Itu orang toleh Jadi Ini untuk Mempertahankan semangat ibadah kita Kepada Allah Kita Masjid Kenapa disuruh berjamaah Kita ngeliat nih Mungkin ada orang yang lebih muda dari kita Dia masih jauh di kuburan sama dia Tapi dia semangat ibadah Orang yang muda ngeliat orang yang tua Ya Allah Dia mestinya sudah udur Ya Allah Tapi dia semangat untuk beribadah Jadi inilah tawassobil hak Yang memotivasi diri kita Malu kita Yang orang lain Kok punya semangat Kok kita gak punya semangat Nah itu Bagaimana supaya kita ini Tidak malas itu Ya Kemudian yang ketiga Yang sekalian Tentu harus Diawali dengan tahapan-tahapan yang lebih Ringan misalnya Yaitu dipaksa Ya Dipaksa diri kita ini Kita biasanya Subuh itu Karena kita Bergadang barangkali Bergadangnya Nonton bola Barangkali Apalagi musimnya Pertandingan Ya Akhirnya Aduh Ngantuk Sekali takut Takut Kalau nanti kerja Kita Lesu Mungkin Malu di kantor Kenapa Tidak malu Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Harusnya kita malu Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Semangat untuk ibadah Ya Allah Engkau 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 Tidak Nekmat Padaku Tapi Kenapa Makanya kita Berlindung pada Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Aku berlindung pada Engkau Ya Allah Dari sifat males Dan masa tua yang buruk Masa tua yang buruk Masa tua yang buruk Ya Masa tua yang buruk Ada orang tua Yang takut dosa Dia bangga dengan dosa-dosanya Kita khawatir seperti itu Maka kita Minta kepada Allah Untuk supaya kita Dijauhkan dari sepeda itu Nah ini Mas kalian ini Ya Jadi semangat Ya Apa Memanage Waktunya itu Harus dipaksa Kalau enggak kita Dipaksa Terus dia Karena namanya Korin Kita punya korin semuanya Jin Korin itu Teman kita Dia ada di Dia kalau enggak kita Ini dia bisa baik Kalau kita baik Memasanya Dia bisa buruk Dia kalau dia masuk Ya Masa dia Kalau kita paksa Dia ikut Gitu Kayak kita Nah ini Nah ini Kalau enggak kita paksa Dia akan terus Ya Kita Terus akan malas Kemudian Ini mas kalian Baca Banyak baca Ini penting Terutama Kisah-kisah orang-orang Soalnya Dari kalangan Para nabi Ya Bagaimana mereka Di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para sahabatnya Para ulamaknya Nah itu Ya kita Ulama kayak gitu ya dulu ya Semangat sekali Mereka ini Bayangkan Ya Allah Alam ini Mudah-mudahan Sahih hadisnya seperti Kisahnya Sa'ban Rasulullah SAW Tidak sholat Kecuali Setelah sa'ban Selesai Kok belah subuh Ini nama sahabat Sa'ban Namanya Sa'ban Kayak nama Setelah Satu Yang Allah Alam Anak-anak 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 Dengar Dan baca Kisah ini Sa'ban ini Jadi standartnya Rasulullah SAW Memulai sholat subuh Di antaranya Dan melihat Sa'ban Ya sholat Ya Ini Mudah-mudahan Kisah ini Benar Ya Mudah-mudahan Kisah ini Tapi ini Ya Yang menjadi Motivasi juga Ternyata apa Ditunggu nih Sa'ban sudah Selat Kopiah Sekali waktu Sa'ban Tidak hadir Tidak hadir Ayo kita kunjungi Sa'ban Rasulullah SAW Kunjungi Sa'ban Ternyata Rumahnya Sa'ban itu Kurang lebih Jaraknya Tiga jam Dari masjid Dan jalan kaki Sa'ban Nah disini Kan menunjukkan Apa Ya Allah Rasulullah SAW Ingin mengajarkan Tuh Lihat Iya kan Dia paksa dirinya Ya Dia paksa dirinya Untuk Ini kisahnya Bisa menarik Ini Itu untuk Memotivasi kita Dari situ kemudian Kita belajar Jadi Berarti jam berapa Sa'ban berangkat Dari rumah Iya kan Orang-orang Sampainya Kurang lebih Sudah matahari Terbit Mulai Waktu dua Jam berapa Berangkatnya Dan itu Setiap hari Dan tidak pernah Telat Tidak pernah Telat kita Masjid Di samping rumah Kita sering telat Mas Buk Mas Buk Masya Allah Nah itu Katanya GM katanya Apa itu San? GM itu Jamah Mas Buk Bukan General Manager Tapi Mas Booker Mas Booker Ya Kecuali Kalau ada Untur Sa'id Apa-apa Tapi kita Berupaya Itu selalu Memasah diri kita Barakallahu Baik 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 Kita lanjut Ke pertanyaan kedua Ini dari Fulan lagi Nggak ngebutin nama Assalamualaikum Ustaz Bagaimana cara Meninggalkan Music Musik Maksudnya Barakallahu Fik Jadi kita semua Dulu pernah Kecil Terlena Dengan Musik Nah Alhamdulillah Allah memberikan Hidayah Ya Allah Membimbing kita Melalui Nabi kita Nabi Muhammad S.W.T Ya Jadi Barakallahu Fik Ya Yang Bagi yang Bertanya Ini Dia berusaha Untuk Ya Meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Buruk Jadi Ibarat Ini Sebuah Ini 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 Botol kosong Ini Dan kita Diri kita ini Ada yang kosong Ya Apalagi kemudian Otak dan hati kita Ya Ini otak Ini Kalau seandainya Kita kemudian Isi dengan Hal-hal yang Melenakan Ya Dengan musik Maka ini otak Akan terisi terus Dia akan Terpenuhi dengan Kotoran terus Tapi Kalau seandainya Kita isi Quran Nasihat Hadis Terus itu Kotoran Yang tadi itu Meluap Dia akan Keluar Akan keluar Dari Ya Dan kita Terus Kita kucurkan Terus Kita kucurkan Dia akan Bersih Nah Begitulah Caranya kita Bagaimana Ini Hal yang Paling sederhana Kalau kita Mau Menghilangkan Isi Terus dengan Quran Paksain Dengan Quran Ya Semua Yang ada Di tubuh kita Yang ada Di dekat kita Usahakan Dengan Quran Aplikasi Aplikasi Apa saja Ambil Quran Hadis Rupaya Untuk itu Dan kemudian Juga Jauhkan Tinggalkan Jadi Kalau Semua Grup Tidak Usah Kita Mau Jangan Tidak Usah Atau tinggal Delete Saja Kasih Bintang Yang Penting Penting Kemudian Delete Yang Tidak Penting Kasih Bintang Semuanya Tinggal Pindahkan Di file Yang ini Bermanfaat Untuk kita Yang lain Lain Musik Itu Atau tinggalkan Nah Kodol Allah Tidak Nakdirkan Dia ada Sahabat Yang kita Ingatkan Sudah tua Dia meninggal Dalam keadaan Dia mendengarkan Musik Tapi ini Tanda yang buruk Jadi kemudian Kata Rasulullah 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 Kalau Antum Mempunyai Taikat Ini Barakallahu Fik Ya Antum Yang bertanya Ini Kata Rasulullah Rasulullah Sesungguhnya Engkau Tidak Akan Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Antum Sudah Tau Ini Hukumnya Antum Berusaha Untuk Meninggalkannya Pasti Oleh Allah Akan Digantikan Yang Lebih Baik Digantikan Yang Lebih Baik Masa Sekarang Beberapa Pemusik Dunia Misalnya Mereka Bisa Meninggalkan Dan masuk Islam Bahkan Bahkan Masuk Islam Masa Mereka Bisa Dan Tentu Melalui Tahapan Tahapan Ini Mulai Tahapan Tahapan Ini Kita Pun InsyaAllah Bisa Seperti Itu Bisa Seperti Itu Dan Begitulah Yang Dilakukan Oleh Para Ulama Bagaimana Caranya Meninggalkan Hal-hal Seperti Ini Waiyadubillah Waiyadubillah Salah satu Di antara Keruntuhan Kejayaan Daulah Umawiyah Di Cordoba Spanyol Di Spanyol Di antaranya Dia Terlena Dengan Musik Menggantikan Quran Dengan Musik Menggantikan Nasihat Dengan Hal-hal Yang Yang Istilahnya Banyak Membuang-buang Waktu Sehingga Terlena Dengan Ini Tidak Ada Manfaat Kadang-kadang Ada orang yang Husu Ada Dia Tidak Paham Isinya Apa Terbawa Dengan Ini Jadi Caranya Ihwa Sekalian Ini Di samping Tadi Memohon Pertolongan Pada Allah Subhanallah Tidak Bertekad Kumpul Dengan Orang-orang Yang Salih Kumpul Dengan Orang-orang Yang Bisa Membangkitkan Semangat Dan Jangan Jangan Lantum Kembali Kepada Ini Mohon Maaf Ini Kita Hals Tetap Seperti Ibadur Rahman Yang Diajarkan Tidak Tidak Ada Apa Namanya Orang Jahil Berbicara Yaitu Kadang-kadang Mengajak Kepada kita Hal-hal Yang Tidak Ada Manfaat Kita Tinggalkan Mungkin Diajak Berdebat Hukumnya Musik Ini Macam-macam Sudahlah Nanti Tinggalkan Hal-hal Yang Seperti Itu Dan Kalau Lewat Dengan Orang-orang Seperti Itu Diajarkan Juga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Namanya Orang Ibadur Rahman Walladina Layas Zura Wa Edha Marru Bill Marru Kiram Bismillah Al-Furqan Juga Allah Menyebutkan Kalau Sudah Lewat Dari Hal-hal Yang Lagu Hal-hal Yang Sia-sia Dia Bisa Dengan Cara Terhormat Dia Bisa Jadi Tunjukkan Sikap Ini Insya Allah Ini Namanya Da'wah Bilhal Antum Memaksa Diri Antum Untuk Meninggalkan Yang Sia-sia Ini Dan Antum Juga Sekaligus Mengajarkan Pada Mereka Untuk Tidak Usah Kita Mau Berdebat Hal-hal Yang Seperti Itu Yang Penting Sekarang Kita Memotivasi Memanage Diri Kita Untuk Benar-benar Kita Berupaya Barakallahu Fik Mudah-mudahan Antum Diberikan Kekuatan Untuk Meninggalkan Hal-hal Yang Sia-sia Itu Tidak Tanyaan Lanjutan Kira-kira Bisa gak Berkumpul Antara Mendengarkan Musik Dengan Mendengarkan Al-Quran Kata Allah Tidak Menjadikan Satu Orang Itu Dalam Dua Hatinya Dalam Dua Sikap Pasti Dia Saling Mengalahkan Satu sama Lain Dan Biasanya Pengaruh Negatif Lebih kuat Daripada Pengaruh Positif Nah Itu Jelas Karena Syaitan Menghiasi Karena Itu Yang Diitinkan Oleh Allah Kepada Iblis Dan Keturunannya Untuk Selalu Menjadi Penggoda Bagi Manusia Dan Mereka ingin Mencari kawan Mencari kawan Karena Masalahnya Yalah Yang tadi Itu Pengaruh Positif Ini Memang Berat Untuk Dilakukan Untuk Kita Lakukan Maka Kita Bagaimana Upayakan Jangan Sampai Kemudian Mental Bis Mencampur Adukkan Antara yang batil Dengan nyaka Karena kita Susah Untuk Upayakan Kita Memisahkan diri Dari hal-hal Yang seperti itu Dan kita Ewa sekalian Ini Mohon maaf Kadang-kadang Kita Yang paling Mencontoh Mencontoh Adalah Rasulullah Wasallam Da'wah Yang sudah Terbukti Berhasil Suksesnya Da'wahnya Rasulullah Wasallam Apakah Kemudian Kadang-kadang Orang Beralasan Ini kan Untuk Yang Islami Musik Islami Gini Da'wah Apa Namanya Apa Namanya Islami Lagu Coba aja Kalau seandainya Itu baik Digunakan Rasulullah Wasallam Apakah Ada dulu Ada dulu Sebelum Rasulullah Wasallam Itu Lihat Orang Tawab Menari-nari Di depan Ka'bah Dengan Telanjang Dengan Musik-musik Dengan Macem-macem Tidak ada Jangan dikatakan Bahwa Jaman Rasulullah Wasallam Tidak ada Melecehkan Keadaan Itu Jaman Unta Tapi Rasulullah Wasallam Punya Kendaraan Burok Para Nabi Itu Tertaranya Burok Ya kan Ya Karena Nabi Itu Burok Para Nabi Itu Jangan Melecehkan Itu Jaman Dulu Tidak ada Seperti Jaman Dulu Itu Ada Bukan Tidak ada Ya Bahkan Boleh Dikatakan Canggih Ya Ada Yang canggih Atas Siapa Sekarang Coba Lihat Baju Besi Ada Baju Besi Paling Dalam Evangel Iron Man Dulu Itu Yang pertama Kali Menciptakan Yang pertama Kali Buat Baju Besi Diabadi Dalam Al-Quran Nabi Daud Al-Quran Masya Allah Nabi Daud Al-Quran Hebat Dak Ya kan Dan itu Cerita-ceritanya Baju Besi Itu Ada Di Jangan Rasulullah Sahabat Bahkan Ada yang Pinjam Sampai Tetangganya Baju Besi Hutang Itu Baju Besi Menunjukkan Hebat Dulu Yang Dianggap Kemudian Ya Apa Namanya Ketinggalan Enggak Ada Dan Kenapa Kemudian Tidak Digunakan Wasilah Untuk Berdakwah Karena Apa Karena Tidak Dilakukan Oleh Mereka Pul Lebih Banyak Melalaikan Daripada Kemudian Memotivasi Untuk Membuat Semangat Itu Yang Kita Kenapa Kemudian Tidak Jadikan Wasilah Dakwah Al-Quran Allah Alhamdulillah Insya Allah 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 Bagaimana Menyikapi Sikap orang tua Yang tidak Merestui Anaknya Menikah Dengan wanita Pilihannya Karena Orang tua Yang terhasut Oleh adik-adiknya Mengatakan Bahwa Calon yang dipilih Anaknya Ahlaknya Tidak Baik Barakallahu Ini penting nih Ahmadi Bayu Anggara Insya Allah Di Aceh Tidak tahu Aceh mana Karena baru sekali Ke Aceh Insya Allah Semoga Semoga Jadi Kita juga Boleh Seperti Antum Punya sikap Tidak mau Menerima Boleh Tapi Antum Harus Membuktikan Bahwa Calon Pilihan Antum Itu adalah Calon Yang ideal Calon Yang ideal Apa dia Apa Kemudian Antum Harus memberikan Penjelasan Memberikan Penjelasan Pada adik-adik Antum Misalnya Ini Punya kelebihan Ini loh Punya kelebihan Ini Saya senangnya Tujuh disini Ya kan Jadi jangan juga Kita terlalu Egu Dengan Apa namanya Dengan pendapat Kita Afon Jadi Jangan juga Kita terlalu Terpengaruh Dengan pendapatnya Adik-adik Kita Ini Anak Lihat dari Satu Sisinya Antum Ini Mady Bayu Ini Anak Mau lihat Dari sisinya Antum Kalau seandainya Sekarang Calon Pilihan Antum Itu Kemudian Adalah Yang paling Ideal Apa Kriteria Yang ideal Menurut Antum Itu Sebutkan Kan memang Betul Itu lah Tungkal Maratu Ya apa Namanya Li'arba'in Dinikahi Seorang wanita Itu Karena Karena Empat Hal Limaliha Wali jamaliha Wali nasabiha Wali diniha Wali diniha Wali diniha Yang terlibat Yadak Ini Kalau Wanita Dinikahi Artinya Laki-laki Yang melihat Wanita Tapi Kalau Wanita melihat Laki-laki Dia seperti Anaknya Nabi Suhaib Alayhi Salam Melihat Nabi Musa Putrinya Nabi Suhaib Alayhi Salam Melihat Nabi Musa Yang dilihat Al-Qawi Al-Amin Kuat dan Kuat dan Amanah Kuat dan Amanah Itu orang perempuan Nggak pandang Mau ngelihat Wajahnya Inti nilainya Mungkin Dua atau Tiga Iya kan Kalau Perempuan Nggak Lihatnya Begitu Yang penting Kuat Al-Amin Kuat dari Finansial Misalnya Kuat Fisiknya Nggak 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 Wajah Kisahnya Jahid Misalnya Jahid Ini seorang Ulama Mutazilah Mutazilah Wajahnya Buruk Tapi Jahid Ini pintar Pintar Dalam Bidang Nahu Bahasa Jadi Rujukan Dalam Bahasa Jadi sekali waktu Dia punya buku Kitab namanya Ada Al-Adhqiyah Itu orang-orang yang cerdas Ada tentang anekdot juga Satu diantaranya apa Dia pernah dia bilang Saya sekali waktu Ditarik sama ibu-ibu belanja ke pasar Kemudian ditaruh di tukang patung Ditaruh di tukang patung Lalu si ibu itu bilang Ini kayak gini ya Buatnya Saya bangun saja ngeliat ibu-ibu ini Terus saya tanya Sama tukang patung Apa yang disuruh buat sama dia Dari kemarin dia mau nakuti Anak-anaknya Anak-anaknya ini cerewet Anak-anaknya ini Mau ditakut-takuti sama dia Yaitu takut sama wajah Setan, dia cari model Tidak ada, ketemu sama inti Wajah inti kayak setan Saking jeleknya wajahnya Itu dia sendiri cerita di bukunya Di bukunya sendiri dia cerita Ajib ya? Saking jeleknya dia Saking jeleknya wajahnya Kata jahit Tidak seperti itu Ini ulama ya Ulama besar Dia bilang nau Tapi dia mutazilah Kemudian sekali waktu dia bilang Ini yang nama cerita nih Ada seorang cantik Cantik rupawan dia Tiba-tiba minta Dilamar oleh jahit Si jahit bengong juga Ini orang Anak wajahnya kayak gini Dia bilang kayak setan Tapi dia minta dilamar sama anak Ya kan? Minta dilamar sama anak Terus dia tanya penasaran Kenapa yang dia mau menikah dengan anak? Nanti mau menikah sama anak nih Anak berharap keturunan kita Ganteng dan cantik seperti anak Pinternya seperti inti Masya Allah Ada gak sekarang seperti itu? Ada gak? Nanti dulu dulu selesai Iya Kalau Allah takdirkan seperti itu Kalau terbalik Boduhnya seperti inti Buruknya seperti anak Kayak gitu Ayahnya apa? Susah itu Hati apa teman-teman sekalian Jadi seorang wanita Kadang-kadang itu cerita yang Wanita cantik Minta dilamar seperti Seperti Jahit ini Jahit ini Wanita cantik Itu gak usah ini Maaf ini kembali kepada Pertanyaan sekarang ini Ya itu baik Apa yang ini? Ya itu lihat Itu apa namanya Pertahankan apa? Jadi kalau misalnya Kita laki-laki melihatnya itu tadi Ya itu apa? Empat itu Cantiknya Mungkin ataknya Keturunannya Wah ini keturunan pejabat nih Masya Allah Ya keturunan orang kaya misalnya Ya kan seperti itu Biasa kan seperti itu Atau keturunan orang-orang baik-baik misalnya Ya atau keturunan ulama lah misalnya Nah ini itu Di antara itu itu Ya tapi Gata Rasulullah SAW Fatfar bita ditin Ya Itu dikira milik agama Ya kalau yang itu punya ini Alasan-alasan kriteria yang harus disampaikan pada ini Yang itu harus disampaikan pada Ini saya Nanti mana ini? Kalian mana yang mau di Terutama Terutama kalau punya saudara perempuan Nah dia bisa jadi ini ya Jadi partner kita untuk Menilai calon kita Ayo cari kelemahannya mana Betul gak kelemahannya kita lihat Nah itu perlu kita mendapatkan Nah kita akan ajukan Ini loh saya punya calon Antum bisa Bisa diterima kalau Antum punya alasan Tapi bisa jadi Ya saudara Antum itu benar Saudara Antum itu benar Ya Dan Antum jangan kemudian karena ego ini Kita lihat nih Jangan kita khawatir juga Kau seandainya istri kita ini Pilihan kita misalnya Ya pilihan kita misalnya Lalu banyak celah Ya Yang kemudian Apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita Kita kadang-kadang milihnya apa Oh dia karena cantik Ya kayak artis Iya Tahun pertama tahun kedua Tahun ketiga ada Tahun lagi sudah Ya peyot Ada macam-macam Itu yang kita ini Ya Jangan sampai seperti itu Ininya Maka Kita harus juga Menerima pendapat orang lain Pendapat Wallahu'alam Ya barangkali adik-adik Antum Ada hal-hal yang tidak kita ketahui Yang perangai buruk dari Ya calon istri kita Itu Antum lihat Dan Antum klarifikasi Ya klarifikasi Disitu Kalau sudah Sudah ini Baru Antum melangkah keberikutnya Ke orang tua Ini Dia tidak senang Karena dia memang Adik kita Kita punya alasan Ya Karena dia ini Ya hasut sama ini Macam-macam Nah ini Kadang-kadang biasa Seperti itu Yang penting Antum mengukapan alasan itu Dan Antum melihatkan Kepada orang tua kita Ya Dan Antum cari dukungan Dari yang lain Dan hal ini Ya Itu pernah kita alami juga Seperti itu Jadi Sampai kita berupaya Untuk mencari Tahu Ya Di misalnya orang Kalau yang jauh Zana kita lihat nih Ada-ada orang yang Kita kenal di kampung itu Untuk kita Selidiki Mencari tahu itu penting Mencari tahu itu penting Itu penting Itu ada MC-MC itu ada Mat Comlang itu ada Ya Itu sebenarnya bukan hal yang ini Itu biru jodoh itu ada Biru jodoh Ya Rasulullah SAW juga dicarikan Ya Peninggal Peninggalnya Hadi Jahradila Anha Ya Kemudian Kenapa kemudian Dicari Saudah Ya Karena orang Mau lihat ini Saudah ini Yang paling pantas Untuk merawat Ya Putih-putih Rasulullah SAW Yang masih Itu masih harus Dalam pengasuhan Ya pengasuhan Dicarikan Dicarikan Usah-usah menikahinya Baru setelah itu Menikah dengan Aisyah Radila Anha Ya itu ini Artinya itu harus Ada memang Ya Ini dah tahu nih Katanya mau buat Ini juga nih Biro jodoh Doakan Ustaz mudah-mudahan Nanti di Bali Ada biru jodoh Insya Allah Mudah-mudahan Nanti di bawah Biar perasa Hati di Bali Tentu nanti Harus hati-hati Itu penting Apalagi sekarang Kadang-kadang Banyak Terhalangnya itu Karena malu Mau mengungkapkan Itu dia Ya Karena malu Mau mengungkapkan Dan mudah-mudahan Nanti ke depannya Harus ada biru jodoh Ini biru jodoh Yang tentu nanti Secara sahari Insya Allah Mudah-mudahan Amin Amin Tapi kita beranjak Ke pertanyaan selanjutnya Dari Irham Pertanyaannya Ustaz bagaimana Ini mirip dikit Ustaz bagaimana Kalau calon saya Sudah mengajak menikah Sudah bicara Dengan orang tua juga Pertanyaannya Boleh atau tidak Teleponan setiap hari Ayye Ayye Ini pertanyaan nih Penting ini Ya Itu memang Sudah Ngebet nih selagi Ngebet Iya Nah kenapa Tidak dilangsungkan Saja kepernikahan Ya Karena Ada seorang Ulama Ada usaha-usaha Masya Allah Dia Itu Ketika memang Orang yang sudah Pantas misalnya Untuk menikah Ya menikah Tentu Ya Yang sudah pantas Menikah ini memang Sudah dia Umur Sudah dia Masanya dia bekerja Ya Masanya dia bekerja Nah ini Sudah harus Segera mungkin Ya Misalnya dia bekerja Ini Mohon maaf Ini bukan berarti Kemudian kita Menghalangi Ya Teman-teman Yang masih kuliah Ini Ya itu Kadang-kadang Ini jadi Jadi Beban juga Buat orang tua Ya Oh kenapa Ini Kita ini kan Harus Apa namanya Ya Jaga mata Ya Jaga hati juga Ini kita kuliah Biar semangat juga Ya itu Ya kita Khawatir Jatuh pada zina Ya Ya Kalau Ya maaf ini Kalau antum Cukup finansial Antum Ya kan Harus dilihat Ya kan Ya itu juga termasuk Ya Manistahat Aminkum Al-Ba'ah Di situ Al-Ba'ah Istihtahatnya itu Di situ Kemampuan finansial Kemampuan fisik Itu harus ada Kemampuan juga Pikir kita ini Ya Jangan antum Ya Apa namanya Bolak-balik Itu hadis Ya masyarakat sabab Ya Kata Rasulullah Wassalam Ya wahai Para pemuda Dan pemudi Siapa diantara kalian Manistahatwa aminkum Mbak 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 Siapa diantara kalian Yang sudah siap menikah Maka Segeralah menikah Ya Fa'inlam tas stati Fa'anaikum Bisawm Bisawm Ya kalau seandainya Kalian tidak mampu Ya maka Ya ini kan mampuan Yang dijadikan ukuran Dia mirip Kayak orang ibadah haji Mampuan jadi ukuran Kalau yang tidak mampu Maka Dia dengan puasa Dia dengan puasa Karena puasa itu adalah wijak Sebagai perisai Perisai Jangan dibolak-balik Kalau antum bolak-balik Nanti jadi bid'ah Pelaku bid'ah Maksudnya banyak pemuda Yang ngebalik hadis ini Balik hadis ini Oh tidak Maksudnya dibaliknya Saya tidak mampu Menahan diri ustad Apa Saya tidak mampu puasa Maka saya menikah Maka saya menikah Di balik hadis ini Pungasa itu yang diinikan Solusinya terakhirnya Kan menikahnya Akhirnya ketika Ini teman-teman yang masih kuliah Ini akhirnya bingung Sana kemari Ya Mestinya dia fokus Untuk menyelesaikan kuliahnya Akhirnya fokus Jadi nafkah Jadi nafkah Ini yang jadi terbalak-balik Kembali kepada pertanyaan disini Jadi misalnya Kalau misalnya Antum ini Mengajak menikah Sana tak tahu nih posisinya Apakah memang sudah Layak Sudah siap Tidak kuliah lagi Tidak Ya Sudah siap untuk ini Karena kalau Misalnya Belum Selesai kuliahnya Karena anjurkan selesai Walaupun ini Ya banyak ini Karena maaf Ini pengalaman kami Ya pengalaman kami Ya Mohon maaf sih teman-teman Nah ini karena kita Belajar dari pengalaman Yang paling ini Ya Teman-teman yang Kuliah nih Rata-rata Pecah dia Fokusnya maksud? Fokusnya dia pecah Karena dia harus memikirkan Istri-istri Kuliah Apalagi kalau punya anaknya Pasti itu pecah tuh Pasti itu pecah Dan kemudian Akhirnya Kesana kemari Minta bantuan Dan kemana Dan akhirnya Kemudian Ya Putus kuliah Ya itu kalau putus kuliah Dan itu ada Ada banyak sekali Putus kuliah Akhirnya Dan ini menjadi Pembicaraan para Masyaikh Para ustaz Kenapa harus ini Mestinya untuk menahan diri Itu kan puasa Disuluh Nah Kemudian apa Ya Laka dar Allah Kemudian perceraian terjadi Akhirnya jadi Janda muda Duda muda Ya walaupun Duren Duda keren Ya juren Apa jaren Tau lah ini Nah tapi Itu yang Yang kita Ini kita tidak inginkan Hal yang seperti itu Akan merusak Sakralnya Pernikahan Maka disini Bagaimana Kalau ini Boleh gak Atau tidak Teleponan setiap Apa yang nanti Mau teleponan setiap hari Nanti habis pulsa Kemudian Awan nafsu Yang kemudian Tidak ada ininya Itu mau nanya apa Kalau memang sudah dijodohkan Dipingit Dipingit Sudah gak beli ngapa-ngapain Jangan-jangan Atau mati Bosen nanti Ya kan Justru ketika Ini sarul asal itu Itu ketika menikah Itu bulan madu itu ketika Sudah menikah Ini selesai Kalau itu dijodohkan Ya cepat Makanya kemudian dimotivasi Ayo Selesaikan di kuliah nih Ya cepat Ini menikah Selesaikan Tahapan ini harus selesai Ya Pak Dian Terganggu Nah ini teman-teman sekalian Kemudian bagaimana Tidak usah Telepon-telepon Tidak usah Haram sudah Ya haram dah Asyik masuknya Ngapain itu Dan ngapain juga Hal-hal yang seperti ini Kalau Antum sudah Memang itu sudah Ini pilihan Antum yang terbaik Antum jaga Tidak usah Semakin Antum jarang Ini Kalau ada keperluan Baru dia Sudah selesai Tidak ada keperluan Tidak perlu Dan sekarang pun Kayaknya gini Banyak-banyak kasus Berawal dari Telepon-teleponan Karena merasa sudah Di apa Karena merasa sudah Direstuin gitu Akhirnya Belanjut ke video call Belanjut lagi Belanjut lagi Belanjut lagi Jadi fitnah yang lebih besar Itu akan Antum jangan sampai Membuka Nah udah bilang Kita ingin Bahwasannya Jodoh yang Kita Nikahi nantinya Itu bener-bener Kita belum Ngapai-ngapai Sama dia Buat Kita berupaya Nanti Jangan sampai Kita bosan Ketika sudah Menikah Ini kebanyakan Orang terbalik Karena lama Pacarannya Bertahun-tahun Nikahnya Seumur jagung Itu banyak Banyak sekali Karena bosan Karena bosan Jadi ini Kalau menurut anak Sebaiknya Tinggalkan hal-hal yang sia-sia Seperti ini Dan ini Bakal jatuh Kepada yang haram Nauti Bisa bintang Tanya-tanya Tanya-tanya Ini pertanyaan dari Julian Pertanyaannya Di saat futur Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ini pertanyaannya Hampir sama dengan Yang nomor 6 Anto lanjutkan juga Yang nomor 6 Adalah Ini dari Luqman Effendi Assalamualaikum Ana Luqman Effendi Santri Dipenegur Santri Anto Ana mau bertanya Gimana cara kita Mengatasi hawa nafsu Dan sifat futur Dalam kehidupan Sehari-hari Mirip Barakalovic Julian Dan Luqman Effendi Mampir juga Pertanyaannya Hampir sama Seperti yang di atas Ini Itu futur Sifat futur Ini adalah Sifat lemah semangat Itu berkenaan Dengan Biasalah Yang namanya Apa Al-iman itu Yezid Wayangkus Ini namanya Iman itu Bertambah Dan berkurang Dan bertambah Dan berkurang Maka perhatikan Kegiatan Atau rutinitas Kita sehari-hari Ini mohon maaf Ini Kadang-kadang terbalik-balik Ini kegiatan kita Sehari-hari Olahraga di malam hari Ya kan Ini olahraga di malam hari Coba aja Anak-anak heran Ini teman-teman Di main futsal Bulu tangkis Bulu tangkis Di malam hari Bayangkan Habis itu Tidur Ya Tidur Lewat sudah Jangan kan Ya Sholat layilnya Ya Sholat Ya Apa namanya Subuhnya Kelewat Habis itu Di pagi hari Bukannya dia semangat Untuk Bekerja Karena apa Karena malam hari capek Ya Malam hari capek Wajalna Wajalna Layla Libasa Wajalna Nahor Maasha Wajalna Layla Libasa Ya itu Jadikan malam itu Sebagai pakaian Maksudnya apa Bertedur Di rumah Ya Baca Quran Ibadah Dan sebagainya Murajaan Dan sebagainya Itu ini Ya Itu sebenarnya Di Kita Di malam hari itu Jadi jangan sampai Kemudian kita kecapian Karena biasanya Kalau Apalagi kemudian Ya mohon maaf ini Ya Itu main gaplik Main catur Aduh Sudah Main game Ya Sampai Habis waktu Habis waktu Kita lelah Mata kita lelah Otak kita Antum kira Orang olahraga Orang yang main game Orang yang tidak lelah Orang olahraga Mungkin fisiknya lelah Ya Orang ini Semuanya disini Lelah semua Matanya lelah Pikirannya lelah Dan ini yang menyebabkan Akhirnya apa Malas Kita Mas Yang akhirnya kemudian Futur Kita Lemah Semangat Maka ini Rutinitas kita Di Dibalik Di kembalikan pada Ini Maka kita Lihat Kegiatan-kegiatan Yang Yang bermanfaat Olahraga di pagi hari Antum jalan Ya Jalan Ya Misalnya Ada Solat subuh Misalnya Selatikir Sambil jalan-jalan Dikir Antum Olahraga disitu Yang paling enak Olahraga untuk kita Yang berumur itu Bersihkan rumah Ya kan Bersih-bersih Di rumah kita Ya itu Insya Allah Satu jam Berkeringat kita Dalam dan luar rumah Ya halaman Itu olahraga Kita bersih Kita senang Nyaman Kita semangat Ya Nah itu Itu olahraga Ya yang ini Karena itu Untuk menjaga Stamina kita Ya stamina kita Baik kita tidak Kemudian kita Buat agenda Yang baik Ya Agenda-agenda itu Tidak boleh ya Kita tinggalkan Olahraga Tetap Iya kan Kita kumpul Semata-semata Tetap Tapi kita buat Tidak boleh Mengganggu Kegiatan Wajib kita Yaitu Belajar Dan kerja Iya kan Belajar Dan kerja Ini nanti Kembali ke Dimensi waktu Iya kan Ini Teorinya Insya itu Teori kuno Itu Bukan teori kuno Teori yang baru Tapi itu sebenarnya Sudah ada Iya kan Di dunia Di dunia Agama kita Ini sudah ada Allah mengatakan Setiap orang itu Yang lain Keberkahan Waktunya Yang kita Boleh iri Kepada para ulama La Salahillah Fisnain Tidak boleh kita iri Kecuali dalam dua hal ini Lihat tuh Liri kepada ulama Bagaimana mereka Mengatur Waktunya Begitu Bermanfaat Nah salah satu Di antaranya Kita memang Untuk menghilangkan Futur Baca Kisah-kisahnya Para ulama Bagaimana dia Ngatur waktu Waktunya penuh Dengan keberkahan Keberkahannya Macem-macem Lihat Seperti ulama-ulama Yang kaya Ablah bin Mubarok Tuhan Tidak habis pikir Ibn Mubarok Ablah bin Mubarok Ini memang Luar biasa Beliau ini Bisnismen Yang miliarder Terus kemudian Jago Main pedang Itu tidak mungkin Perang Tanding Itu Ketika Apa namanya Kalah itu Beberapa Panglima Muslim Akhirnya dia Belakang Belakang Mundur Akhirnya maju ke depan Disikat tuh semuanya Ya Ya itu Bagaimana Bisa mengalahkan Bayangkan Imam Tempat rujukan Tawaduknya Luar biasa Sampai Di Mukaddimah kita Ketabul jihad Disebutkan Kalau cerita tentang Ablah bin Mubarok Dari pagi Sampai pagi Tidak selesai Bahkan Kata Imam Az-Zahbi Dia punya buku itu Koddinah harok Bikis Sati Ablah bin Mubarok Habiskan waktu siangmu Dengan kisahnya Ablah bin Mubarok Orang kaya Miliarder Ulama besar Terus kemudian dia Orang ahli ibadah Gak pernah Tahun Yang Terlewatkan Kecuali dia haji Dia punya travel Biasa Itu Nah salah satu Di antara Bagaimana kita Menghilangkan Putur itu Baca itu Baca buku-bukunya Ulama yang Kayak Besar Itu Itu Membayangkan Bagaimana mereka Menghabiskan Waktunya Dengan semangat Semangat Iya kan Untuk melihat Seperti itu Semangat baca Ikra Ikra Bismillahirrahmanirrahim Kala dia kalah Itu diantaranya Ada menghilang Baca Ada hal yang cerita Yang menarik Ya Lagi kisah-kisahnya Para ulama itu Masya Allah Ya Mereka Diberikan keberkahan Waktu yang begitu Nah bagaimana Supaya Sifat hal yang Seperti itu Bisa Hilang Dan Ya Bagaimana cara Mengatasi Awal nafsu Ya Mengatasi awal nafsu Iwas kalian Ya Yang namanya Awal nafsu ini Selalu Memerintahkan Yang padanya Selalu Ya Maka bagaimana Caranya Yaitu supaya Kita Ya Menjadi Nafsul Ma'inna Ya Yaitu Supaya Kita Ya Apa namanya Menjadi Ya Mempunyai Jiwa yang Tenang Jiwa yang tenang Bagaimana Ya Ya Yaitu Kumpul Ya Ta'lim Ya Pada Ya Komunitas-komunitas Yang Yang Bermanfaat Ya mas kalian Karena Alhamdulillah Beberapa Anak muda Ya Kungku-kungkunya itu Kungku-kungku yang Yang Istahatnya Kalau Nggak dapat ilmu Dapat duit Hebat kan Ini anak Ini anak Selat 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 Ini yang Antum harusnya Jaga Itu Jangan-jangan Kumpulan-kumpulan Kita ini Hanya orang-orang Yang Menghabiskan Waktu Maka Ganti Teman Ganti Teman Tapi kita sulit Di awal-awal Di awal-awal Sulit Karena kita senang Yang Yang Ya Ya Ngember nafsu Kemudian Cekak-cekikik Senang kali Seperti gitu Itu Biasa kan Di grup itu Di grup Itu Paling Sedikit Yang memberikan Manfaat Yang banyak Itu hanya Buang-buang waktu Bahkan nyari Kelahi Nyari hal Akhirnya kita Nafsu kita Terus Ini Hati-hati Dengan itu Burung itu Tidak akan Kumpul Kecuali dengan Sesejenis Temannya Gak ada Untung lihat Burung darah Misalnya dengan Burung elang Kumpul Dia burung darah Dengan burung darah Ya kan Burung gelatik Dengan burung gelatik Burung gereja Dengan burung gereja Ini kumpul Tidak mungkin Maka sekarang Posisikan diri Antum Untung kumpul Dengan Orang-orang yang punya Semangat Semangat kerja Semangat ibadah Semangat kerja Antum datang ke pasar Jangan di rumah Terus Jadi pengangguran Antum Lihat di pasar Kenapa orang itu Jangan usah malu-malu Kerja apa itu Orang itu Ada yang Menguti Yang jatuh-jatuh Dijual sama dia Iya kan Semangat kerja Dia dapat uang Kenapa dia dapat uang Karena juga harus Dapat uang Kalau kumpul dengan Ya apa namanya Orang yang sholat Sudah begitu Masuk waktu sholat Balikin tunggu masjid Mereka masjid Kalian saksikan ini Masya Allah Ada anak muda Ini kebetulan tetangga Tiba-tiba dia beli mobil Padahal apa Kerjaannya Apa kalau dia Kerjaannya Cuma jualnya Jajan Masya Allah Cuma jualnya jajan Dia nabung Dia nabung Dia nabung Pokoknya Ini gak boleh di rumah Tapi dia Masya Allah Lima waktu di masjid Dia nesal Ya Masya Allah Ya pokoknya Dia gak mengasihkan Ya tidak usah Kita ini Ya Apa Malu 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 untuk ini Minder Minder Itu gak boleh kita Maka itu yang kemudian Kita tidak boleh juga Menyendiri Ini misalnya nafsu Seitan ini Nama nafsu ini Antum menyendiri Terus Menyendiri terus Ini bahaya Ya Bahaya betul Antum harus Di tempat Keramaian Yang bermanfaat Apa yang Apa kelemahannya Antum Ya Bagaimana kita Menutupi Kelemahan Harus seperti itu Belajar dan belajar Banyak yang tahu Dan gak usah kita malu Ya kalau kita belajar Kepada yang lebih muda Berangkali Ya anak sering bertanya Urusan-urusan kayak Model Teknologi sekarang Karena Saya harus tanya sama ini Semacam apa Pengajanan yang lebih muda Ini Apa ini Mau begini Apa ini Tidak usah malu Kita bertanya Nah itu insya Allah Seperti itu Allah Alhamdulillah Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Tanyaan yang ketujuh Ini dari Adi Wira Pradhamah Dan Pasar Bismillah Haji bertanya Ustaz Bagaimana hukum kita Bermakmum pada imam Yang akidahnya berbeda Dengan kondisi Di situ Masjid yang terjangkau Atau terdekat Lebih baik Jaman di masjid Ataukah di rumah Jadi sekarang Masalah yang berhubungan Dengan akidah Akidahnya menyimpang Nggak Nah itu Kita harus tahu nih Mas Kalian Jadi dua Kelompok Yang sesat Yang pertama kali muncul Jaman Rasulullah Kemudian jaman Hulafa Rasidin Dua kelompok ini adalah Yaitu Khawariz yang pertama Dan Syiah yang kedua Khawariz ini Nanti ketulurannya Itu liberal Itu yang hanya Mengandalkan akal saja Ya mereka tidak mau Ya Kembali kepada sunnah Ya Mereka hanya Mengandalkan akal semua Ini ya Kelompok Khawariz Dan nanti Biasanya ini Mereka ini hanya Ya Menjadi Ya Pengkritik Ya Hadis-hadis Rasulullah Dan melemahkan semangat Diri Ya Orang-orang yang Selalu ingin kembali Kepada sunnah Ya sunnah Ini Ini aliran sesat Yang pertama ini Kalau di dalam Dalam aliran Salah akidah ini Nanti muncul Banyak sekali Aliran sesat Yang kedua adalah Syiah Ini orang-orang yang Pura-pura mendukung Ya Ali bin Abi Talib Radillah Anbu Ya Pura-pura menjadi Ahlul Baid Tapi dia sebenarnya adalah Penghajur sunnah Karena memang Munculnya dari Ya Orang-orang Persia Ini Ya Ya Itu Rasulullah Sallam ketika berdakwah Sama orang-orang Persia Ini Yang namanya Ya Dajid itu Ya Memrobek Ya Suratnya Rasulullah Kata Rasulullah Sallam Doanya Rasulullah Sallam Allah Ya Allah Robit juga negerinya Subhanallah Rasulullah Sallam Muafat Ya Di tahun ke-14 Atau ke-15 Itu Yang memang berdekatan Itu Yaitu Jamannya Umar bin Hotab Radulian Anhu Kemudian Kau muslimin Mampu Meruntukkan Persia Tapi mereka licik Ya Mereka licik Yaitu munculah Kemudian dari mereka ini Yaitu Kelompok Syiah Kelompok Syiah Pura-pura mendukungnya Jadi mereka ingin Membalas dendam Ingin membalikan lagi Kejayaan Persia Karena memang Luar biasa nih Persia Ya berkesan sama Sama Yahudi Ya Abla bin Sabah Yaitu Kau kemudian Menghiasi semua Ya ibadah-ibadah Yang Yang sudah baku Ditambah-tambah Seolah-olah Ini 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 kalau sudah Ini seperti ini Aliran sesat Ini masuk nanti ke Ya Macem-macem Ritual-ritual yang aneh Yang tidak pernah Diajarkan oleh Rasulullah Sallallam Dengan rinan yang aneh Kalau memang Seperti ini Masjid yang Antum masuk ini Ya ini Ah Adi ini memang Lajin nih Insya Allah Barakulahfi Kalau yang Antum Lebih baik Antum tidak usah Datang Dalam Perusahaan akhidat Tidak perlu Datang ke masjid itu Antum cari Masjid yang lain Yang mungkin bisa Terjangkau Apalagi Ya di Denpasar Ini masjid dekat-dekat Semuanya Iya Masjid dekat-dekat Masjid sunanya banyak Ya Banyak dekat-dekat Ini Itu di Denpasar Apalagi di Lombok Ya kan Masjid Apalagi di Jawa Apalagi di Jawa Ya kita bisa Memilih Nah itu Masjid misalnya Yang ada Kuburannya Ini kan Juga Yang kita khawatir Orang Yang syirik Ya masjid-masjid Seperti itu Boleh ya Antum hindari Ya Boleh ya Kalau antum hindari Yang seperti itu Ini ya Ini kalau memang Dia Perbedaan Di dalam masalah-masalah Yang berhubungan dengan Akhidah Tapi kalau seandainya Berhubungan dengan Furu'i ya Misalnya Masjid itu Misalnya pakai kunut Kita dianjurkan Pakai kunut juga Ya Kita boleh ikut Boleh kita Seperti Imam Ahmad Pendapatnya Kita ikut juga Berkunut Apa-apa Kalau memang itu ini Ya Kali waktu mungkin Ya Gantian Misalnya Masalahnya kadang-kadang Kita Ini anak Teman-teman yang sudah Ta'lim Sudah belajar Jauh dari masjid Karena Kemudian memisih Di masjid itu Kenapa Ya kadang-kadang Masalah ini Masalah-masalah Furu'i ya Hal-hal yang seperti ini Ini anak datangi Kita kenalkan Sunnah dengan sikap kita Pelan-pelan Yang orang akan melihat Kita dan pasti akan Orang bertanya Ya kenapa Aku antum Tak ikut ya Mohon maaf ya Saya belum dapatkan Loh hadisnya itu Kita gak usah Mengatai-ngatai mereka Dengan hal-hal yang Saya Yang saya tahu Itu hadisnya seperti ini Yang saya itu seperti ini Maaf ya Saya gak komentar apa-apa ya Mohon maaf ya Saya tidak mengatakan ini Antum Kalau datang seperti itu Orang akan bertanya Dan insyaallah Katanya Kemudian kita lari Di situ Hanya sekedar ini Antum datangnya Terus kemudian Aja orang Misalnya Antum tidak bisa Mungkin Dakwah secara langsung Antum aja Orang mulai kenal Entah takmirnya Entah untuk kasih hadiah Ya Buku Atau apalah Ini Pelan-pelan Pelan-pelan Untuk ajak kepada yang Misalnya orang yang Berilmu Yang disegani Pelan-pelan Insyaallah Kalau kita Berupaya Untuk meramaikan Mesjid itu Dengan sunnah Insyaallah Dengan sunnah Nah itulah Yang disebut oleh Rasulullah SAW Ghorobah Terhasil Ya badak Islam Pas saya Uduk sama badak Kan gitu Islam ini dianggap Aneh Awalnya orang itu Awam Orang itu awam Bikinnya yang penting Punya ini Untuk sholat jumat Untuk supaya Dia ibadah Awalnya awam Itu Antum yang faham Ayo Jangan kemudian Kadang-kadang orang yang Faham lari Dari situ Sampai kapan Mereka terdidik Dengan ini Kita perlu Bahkan Kalau anak Kalau hanya Sekedar beda-beda Kita yang memenuhi Ya Kita yang memenuhi Kita yang ngatur Jadi tamir Dan sebagainya Kita yang ngerti Supaya apa Sunnah itu hidup Jadi tidak terbalak-balik Kadang-kadang yang ngerti Malah pergi Yang Yang tidak ngerti Malah kemudian Dia yang mengisi Kan susah nih Begitu juga Ya lembaga-lembaga Ini Termasuk ya Anak-anak saya Lembaga-lembaga yang Agama Yang kemudian diakui oleh pemerintah Seperti Majlis Ulama Indonesia DMI Ya Antum yang faham-faham Antum harus masuk Terlibat di dalamnya Masuk di dalamnya Diisi Jangan kemudian diisi dengan Orang-orang yang tidak faham Tidak faham Ini Dia Bacanya gak bisa Baca kitabnya gak bisa Bisa kemudian Di ini Jadi Tokoh Ya jadi tokoh Karena orang yang Yang ngerti Jauh Dan gak mau mendekat Tidak mau mendekat Tidak mau mengisi Disitu Padahal ini jadi tempat Pertanyaan pemerintah Dalam masalah-masalah agama Kita harus kemudian Mengisi Berbedaan-berbedaan Biarkan aja Gak usah ini Ya Kalau dalam masalah Antum kasih ini Dan kasihkan ini Kita tunjukkan Dan kemudian kita Ya Lari meninggalkan Diisi dengan orang-orang Yang tidak faham Agama-agama ya Ya kita boleh Kita saling menghormati Satu sama lain Dengan ini Maka jangan kemudian Ini alternatif terakhir ini Atau kita sholat di rumah saja Nah itu Tentang-tentang Tentang air Ya akhirnya apa Ya Kita akhirnya kemudian Memberikan contoh yang Sholat di rumah Masjid diisi oleh orang-orang yang Seperti itu Ya Ya kita Masjid akhirnya apa Hanya Jum'atan saja Adanya La kaudara Allah Mudah-mudahan jangan sampai Kemudian Jum'atan juga Tidak ada nanti Iya kan Jadi mestinya kita yang mengisinya Dan kita harus Proaktif Ya sudah perlu jadi pengurusnya Di sana Kemudian kita undang Ya usat-usat yang Kemudian bisa Menghidupkan Ini Dan Alhamdulillah sekarang Ya Kita Di Bali terutama Alhamdulillah kita syukuri Ya hanya orang munafik saja Hanya orang munafik saja Yang maas ke masjid Haas ke masjid Orang munafik Karena kita sudah Mulai Faham Itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ya Kata Allah Yang meramaikan masjid itu Orang-orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya umil akhir Dan percaya kepada hari akhir Atau bahayat 18 Itu Allah mengatakan seperti itu Kemudian Allah apa Allah mengizinkan orang itu Beriman berdasarkan izinnya Orang beriman itu Berdasarkan izin Allah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah membukakan Pintu masjid Itu berdasarkan iman Seseorang Itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya orang yang beriman saja Yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diizinkan masuk ke Masjidnya Ya Kalau saat ini Allah tidak Ditutup pintunya Pintu masjidnya itu ditutup Sama Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia tidak diizinkan oleh Allah Masuk ke rumahnya Ya masuk ke rumahnya Akhirnya apa Ibuah sekalian Coba aja Ketika tidak diizinkan oleh Allah Masuk ke rumahnya Na'udzubillah min tarik Na'udzubillah min tarik Kalau di dunia saja Baytullah Rumah Allah adalah masjid Allah tidak bukakan pintu untuk kita Jangan harap di akhirat Jangan harap di akhirat Ini bukan jadi alternatif yang baik Ketika ada ini Antum yang mengisi Antum yang mengisi terus Harus Tanjukkan Antum kenal sunnah Antum kenal kantuman mereka Nah itu ibuah sekalian Jadi kalau ini sebenarnya bisa memotivasi lain Apa namanya Tetangga kita Keluarga kita Wah insya Allah Pahami masjid Dengan ibadah-ibadah ini Yang insya Allah Mudah-mudahan Baik Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ini dari Fulana Pertanyaannya adalah Ini ada dua pertanyaan Yang pertama Bagaimana ta'ruf yang benar-benar sesuai syariat Yang kedua Kapan kah tahapan nazor yang sesuai syari'i? Jumlah mati seperti Jadi ini pertanyaan barangkali dari Jumlowati Bisa berarti juga dari Jandawati Memang ada Jandawan Oh enggak ada Dudawan Dudawan Baik Jadi Fulana Apa namanya Barakalofik Dengan pertanyaan ini Ini adalah Sikap positif Yang harus memang Disambut dengan baik Itu bagaimana ta'ruf dengan Benar sesuai dengan syariat Ya Di kalangan ibu-ibu ini Ya Di kalangan ibu itu ada memang Itu yang memang berusaha untuk Memacok-macokkan Ya Itu memang harus ada Menjodokkan Ya macomblang lah Nah Ya itu Kita dilihat Alhamdulillah Beberapa sahabat Ya kami itu ada yang Ini Ini cocok nih Entikanya cocok sama ini nih Punya semangat yang sama Punya ini Jadi Sekufu 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 itu Biasalah Ini penting untuk kita kenalkan Dan itulah juga sikapnya Orang tua Ya kita sebagai orang tua Atau tokoh Terus Terus Lua salam coba aja Kisahnya julaibib Ya Orang di la'anhu Oh di jodokan Dijodokan Julaibib kan minder Istilahnya pengangguran sahabat yang hanya bermain di masjid disitu aja Ya itu Istilahnya apa Seperti apa sih Tak ngapa-ngapai Mungkin karena Pokoknya ada jihad Menangkat Ada ini Itu Ya apa namanya Itu julaibib Rasulullah salam Tanya kepada julaibib Mau nikah mau Sebenarnya gak mau Dilihat ada Sahabat yang lain Punya putri Udah Rasulullah salam Langsung jodokan Nah seperti itu ini ya Jadi jangan Jangan kita malu dalam urusan ini Ini urusan Urusan penting ini Jangan dianggap reme Ini urusan penting Barangkali nanti Ya Ta'ruf ini bisa dilakukan oleh Ya Apa namanya Biro Jodoh nanti Itu pas sekalian Sebenarnya ada Tahun 2015 sama beberapa ustadz ya Tidak salah itu ada 15 ustadz dari itu Ya Teman-teman di Puldapi ya Ya Jadi Berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa yayasan di Mekah Jeddah sama Madinah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Nah Salah satu diantara waktu itu Mau ke Biro Jodoh Kodolullah ke Biro Cerai Jadi salah masuk kita ini Insya Allah Ini di hari Anton ya Hafizullah Sya Allah Ya Kemudian waktu itu Karena punya nomor Nama yang sama Jadi Ya Kita waktu itu Telepun-telpunan Diarahkan ke Biro Cerai Jadi disamping ada Biro Jodoh Juga ada Biro Cerai Ini juga ini Hampir mirip dia Tapi Tidak kalah penting ya Ya Nanti insya Allah Kita akan bahas tentang Biro Cerai Tapi disini ini ya Biro Jodohnya Yang kita ingin Itu bagaimana Kapan saat atau waktu itu Ya itu kalau udah serius Mereka Ada itu yang mencarikan Dan kita Ya Harus Apa namanya Punya kriteria yang diingatkan Punya CV-nya Jadi CV-nya harus ada Dan anak-anak lihat beberapa ustad Ya seperti Ustaz Halid Basalamah ya Itu ada ininya Ya Biro Jodohnya Bahkan itu Persis sudah Sudah Satu banding lima Jadi Laki satu Ini bandingnya Lima Ya Calon wanitanya Ini aja shot afwad kita di Bali Yang banyak informasi Itu justru akwat Tentang banyak masuk Tentang-tentang ikhwanya Ya Allah Ini teman-teman sekalian Ini juga ikhwanya Ini kadang-kadang Mohon maaf Ada beberapa ikhwanya Ini bukan penghani Antum Nggak usah khawatir Nggak usah takut Dengan Ya Apa Ma'isyah Dengan Ma'isyah Masih alasan yang Teman-teman laki-laki ini Ma'isyah Masih seperti itu Ya Ma'isyah seperti itu Jadi Ya Kata Allah Iya kunu fukara Iwnihimullah minfadli Ya Kalau seandainya Apa namanya Dia fakir Nggak punya Ya Allah akan mengayakan Ya Dengan karunianya Bahasanya Allah seperti itu Bukan mengaruniai dengan kekayaan Tapi mengayakan dengan karunianya Artinya apa Ya namanya Kekayaan itu Apa Namanya karunia itu Nggak mesti berupa harta Ya Nggak mesti berupa harta dia Bisa Banyaknya teman Ya Bisa Apa namanya Gampangnya dia hidup Misalnya Ada orang Masya Allah Ya Gampang kali dia Ini Hidup kemana-mana Nah Nah Artinya apa disini Teman-teman sekalian Ya Justru ketika menikah Itulah Allah berikan Ya Allah berikan Antum Tadinya barangkali Kerja Ya untuk siapa Buangnya kemana-mana Kita Tidak ada kita pegang Tapi ketika Antum sudah menikah Antum berpikir lagi nih Ini saya punya anak nih Punya keturunan Antum harus nabung ini Ya Sudah perlu Ya Apa namanya Harus memang ini Punya target Ya Misalnya Umur 25 menikah Umur 30 Pekerjaan sudah Ya Dapet dan mapan Itu ya Umur 35 Kemudian sudah bisa punya Tanah Umur 40 Sudah bisa bangun rumah Ya Umur 45 Sudah kemudian Anak-anak sudah Bisa diajak diskusi Umur 50 Sudah menyerahkan Pekerjaan kepada Anak-anak kita Itu Itu Umurnya Rasulullah 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 Ketika Ya Beliau menikah Itu Punya tahapan Seperti itu Dia punya agenda Agenda itu Ya Ada goal-goal Target-target Seperti itu ini Mas Kembali kepada ini Jadi Ya Tidak usah terlalu ini Dan kemudian Ini Juga Mohon maaf Ini Juga para Barangkali Para orang tua Ini dia jangan-jangan Curhatnya nih Gara-gara orang tuanya Nggak Nggak gerak-gerak nih Saya sudah umur Nih Barangkali si Fulana Dia bertanya nih Dia Ada-ada orang tua nih Ya Gampang-gampang saja Mungkin Nggak apa-apa lah Padahal dia harus Keliling Keliling dia mencari Masya Allah ya Ada Ini jamaah kita dekat Carikan Sabar ya Namun carikan Tapi anak Nggak jamin ya Artinya Dia itu baik Pokoknya dia Dia jomblo juga Kok dulu Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Kenapa nanti Nggak jadi Dia gini-gini Alhamdulillah Tapi sabar pak ya Tidak berasa Mudah-mudahan Bapak Eh Nggak taunya Alhamdulillah Nggak lama Selain itu Dapat jodoh Jodoh yang baik Dan lebih baik benar Dari yang Yang waktu itu Yang anak Sodorkan Ya Masya Allah Ya anak langsung Ikut seneng lah Ikut seneng Ya Nah ini teman-teman sekalian Jadi Nah Mestinya memang Para orang tua Sudah umur Sudah anak Kalau putri Itu kalau sudah Kelas 3 SMA Sudah harus Nyari Sudah mulai Jangan telat 3 SMA Iya Jangan telat Jangan nunggu kuliah Ini Kapan Perempuan Ini Iya Perempuan Itu sudah ini Kadang-kadang Ada orang Oh nanti saya nunggu Anak saya kuliah Iya Kalau anak ini Tidak ada apa-apa Kalau selamat Waktu kuliah Ya gini Orang juga Jangan Jangan kadang-kadang Orang-orang Muntah-muntah Kaya Kemudian Oh nanti saya mau Saya kuliah dulu Saya ber Iya Kalau anak itu Selamat Ini Kalau terjadi apa-apa Ini untuk Ini maaf ya Tadi bukan anak Kontradiksi Tadi anak Masuk adalah Anak laki-laki yang kuliah Dia harus selesai Memang kuliah Yang harus ada Tidak tanggung jawab Tapi kalau wanita Perempuan Eh Udah Nanti juga Ikut suami Tapi juga Harus disedaskan juga Diajarkan Bukan berarti Kemudian Setelah menikah Setelah menikah Dia tidak boleh Kuliah-kuliah Ya Artinya bisa Dibihai oleh suaminya Pada Orang-orang Yang Allah Jadi itu ini Jadi bagaimana Ya Ya itu tadi Melalui Ya MC Misalnya yang Memang dia Kenal Apa Dengan Beberapa Ini Ya Pemuda-pemuda Yang ini Para ulama Ya dan sebagainya Nah Itu Yang harus ini Kita berperan Gapakah Tahapan Atur yang sesar Kalau memang Sudah mau menikah Serius Pilihannya Ya Jangan main-main Enggak boleh main-main Dan para orang tua juga Ida ja'akum Mantardona Dinahu Wahulukahu Fa'angkiuhu Udah Wa'illah Taku fitnah Wafasadul fil'ar Itu kata Rasulullah Sallam Kalau seandainya Sudah datang Ya ada Misalnya Pejaka Jumlu Datang Kerumah Antum Lalu Antum lihat cuma apa Ya Kata Rasulullah Sallam Tadodinahu Wahulukahu Yang terlihat Dia seneng Lihat agamanya Kemudian Ahlaknya Ya Karena punya sahabat Kemarin menikahkan putri Untuk bolak-balik Yari-yari Anak kebetulan Tidak ada ini Padahal Masya Allah Anaknya orang kaya Kalau Allah Dia dapat Ya Alhamdulillah Ini calon mantunya Masya Allah Dilihat apa Pak Tandanya apa Masya Allah Saya dengar Di ahlo masjid Kemudian Anak uji dia Ini Kita kalau Mau tahu Safar dulu sama dia Tanpa sama anak putri saya Jadi putri ini Terus dia selidiki Dia lihat Dia dicari tahu Kemudian dia lihat Masya Allah Dia punya penilaiannya Bagus Nah baru kemudian Saya Lamaran Saya Ini baru Tua ya Masya Allah Berarti itu Kita ke pertanyaan 10 Pertanyaan selanjutnya Dari Ulin Di Denpasar Assalamualaikum Saya mau bertanya Pandemi seperti ini Suami saya Melarang mudik Atau berkunjung Ke rumah orang tua saya Sudah 3 tahun lamanya Sejak sebelum pandemi Apakah itu termasuk Pemutusan sila terahmi Meskipun Bisa video call Rasanya berbeda Dengan bertemu Dan berkumpul langsung Apa saya tetap Memaksa berkunjung Termasuk istri yang durhaka Barakalovik Ya Wahai para istri Nanti Itu adalah Ya Sekarang Ya Bentuk ketaatan adalah Kepada suami Ya Nanti itu harus Ketaatan kepada suami Bahkan Kata Rasulullah Salam Kalau seandainya Dibenarkan Ya Seorang Menyembah kepada Seorang lain Aku perintahkan Istri untuk menyembah suami Tapi seperti itu Tentu suami yang Yang soleh Bukan yang taleh Ya Suami yang soleh Tentunya Jadi Nanti juga harus Lihat Kantongnya suami Lihat Lihat Ini Jadi Barangkali Banyak Pertimbangan Pertimbangan Dari sisi-sisi Yang lainnya Dari sisi ekonomi Ya Berapa banyak Yang harus dikeluarkan Ya Biaya-biaya Seperti itu Ya Kecuali Anti Pertimbangan Ya Jadi jangan Ya Kita yang susah ini Kadang-kadang Sifat perempuan Itu biasa lah Ya Uangku Uangku Uangmu Uangku Tapi tidak pernah Mau menolong Suaminya Ya Maunya menang Sendiri saja Mau ngapa-ngapain Suami Suruh bayar Ya Kalau seandainya Anti punya Misalnya Nih Bang Alhamdulillah nih Ya receh-receh itu Ternyata banyak juga Bang Ya untuk Ongku cukup Iya bang Ya kan Nanti sudah harus lihat nih Mau naik apa dulu nih Transportnya Ya baru nanti Ya Bisa Ini Mengajukan ini Ini uang belanja nih bang Sisanya sekian nih Receh-receh Kumpulkan di botol Ternyata banyak juga nih Wah ini Nah Boleh gak bang Yuk kita Ini yuk Ya Satu rahim yuk Jadi Memberi Yang solutif Itu loh Kalau Apa namanya Mengusulkan Jangan kemudian Memberikan beban Dan Juga Lihat waktunya Jangan waktu bekerja Ya Waktu liburan Ya kapan tuh Waktu liburan yang Bisa bersama-sama Itu Nah itu penting Untuk ini Ya silatuh rahim Seperti ini Kalau enggak Apalagi pandemi Sekarang ini Pertama dari sisi Ini Ya Kesehatan Keamanan Apalagi kemudian Di kendaraan Berangkali Ya kita enggak tahu Ya Kita enggak tahu La qadar Allah Ya Mudah-mudahan Jangan sampai Allah Takdirkan kita Kena penyakit ini 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 bukan Betul biaya Dan ini juga Ya Bahaya Bagi kesehatan Keluarga Dan sebagainya Kita dimaklumi saja Sekarang itu Sebenarnya sih Ya Apa namanya Jarak itu sudah Sebagai dekat Ini kita bisa Video kalah Beda sama dulu Beda sama dulu Beda sama dulu Dulu ketika anak kuliah Rasanya itu nunggu muka fa'a Itu lamanya Terus nelpon itu Nganggu mengantri Ditelepon Pakai receh Pakai uang halalah Itu nunggu Nunggu muka fa'a Nunggu Nunggu kesempatan Baru itu Apa namanya Telepon umum itu Nunggu antri itu Nunggu antri itu Sampai Berjam-jam Kita berdiri Untuk ngantri ke depan Sekarang itu Anak kita disitu Kayak dekat Di depan kita Kita lihat Anak kita di luar negeri Kita lihat Saudi Di Turki Dekat semua Semuanya dekat Tidak ada ini Tidak bisa ngobrol lagi Iya betul Nanti sebagainya Sampai masak Uminya itu Masak Kita gak perlu ini Nanti kapan saja Dimana saja Dan syukurilah Seperti itu Dan kita Jangan sampai kemudian ini Apakah nanti kemudian Enggak insyaallah Enggak insyaallah Yang penting kita itu Sebenarnya Gak boleh kita Putus Kadang-kadang yang Ya Alhamdulillah Masih punya umi Ya punya ibu Ya insyaallah Pagi-pagi sudah ini Masih harus Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaupun hanya Berupa WA Bangunkan ini Ya Itu kita Ini Apa Kita Ingin Gimana Tetap terjaga Bahkan ini Termasuk wasilah Yang paling ringan Paling mudah Ya untuk kita Apakah Saya tetap Masa berpuluh Didiskusikan Diskusikan cukup Biayanya Berapa besar Biayanya Berapa besar Biayanya Ini Hauh tanya apa Berangkali Mohon maaf ini Mohon maaf sekali Berangkali juga Suami Tidak nyaman Berangkali Karena usahanya Belum Bisa Sebagai Anti harus punya Perasaan Harus berempati Kepada suami Barangkali suaminya Belum Nemukan rezekinya Barangkali Mungkin dia Mindar Kepada ininya Kepada mertuanya Kepada mertua anti Misalnya Atau kepada saudara anti Atau harus lihat Jaga perasaan Perasaan seperti itu Jangan kemudian Kita malah Kufur terhadap nikmat Kufur Gara-gara ini Dan jangan Mohon maaf Mohon maaf sekali ini Jangan sampai Gara-gara seperti ini Kemudian Anti membuat Celah untuk Berpisah Dengan suami Karena itu Anti bertanggung jawab Pada keturunan Anti dari suami Bertanggung jawab Dan jangan kemudian Memberatkan Pasti Atau lihatlah Anda tidak tahu Sebabnya apa Karena memang tidak Tanya-tanya tidak ada sebab Tapi lihat Berbagai macam Sebab yang menyebabkan Kemudian Tidaknya Tidak adanya Selatulah Artinya Dengan disini Istri bersabar Insya Allah Mendapatkan pahla Insya Allah Pahla Menta Tidak disuam Betul Ijin suami Dan Barakallah Fik Ini Anak Anak Berhusnuduan Pada istri Ini Beliau bertanya Ini pasti Dia Dihawatir Takut Menyelahi Insya Allah Seperti Barakallah Fik Kita lanjutkan Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Emilian Emilian Tika Perhastini Susah kali Dari Indra Mayu Ijin bertanya Saya punya Nazar Untuk menyembleh Dua kambing Jika saya Mendapatkan rezeki Banyak Apa Nazar saya itu Bisa diniatkan Dengan kurban Atau sendiri-sendiri Dari pelaksanaannya Syukur Barakallah Fik Nazar itu Memang harus Ditunaikan Nazar itu Harus Ditunaikan Karena itu Berupa Penguat Doakan Jadi Mas Cina Dia ada Yang ingin Dikuatkan Dari doanya Biasanya seperti itu Ini barangkali Ini Lumayan Ini dapatnya Bisa beli Dua ekor Ini Rezeki Mungkin Ini makelar Ini Misalnya Saya laku Rumahnya Si Fulan Oh Saya dapat Bagian Saya harus Apa Namanya Saya Saya punya Nadar Untuk Ini Harus Itu Naikkan Nadar Ini kebetulan Nadarnya adalah Dua ekor kambing Dia harus Naikkan Tapi kemudian Barangkali Ini Barangkali Juga mau dekat Ini Kurban Apakah Apakah Sebagian Ulama Membolehkan Itu Nadarnya Ini juga Sekalian Dengan Dengan Kurban Dengan Kurban Boleh Nadar Dengan Kurban Boleh Di Memang hilaf Di antara Ulama Dulu Anda juga Berpendapat Tidak Boleh Akhikoh Dengan Ini Tapi Sebagian Anak Lihat Ada Ulama Yang Boleh Kan Ada Barangkali Hidupnya Pas-pasan Dan Ini Dan Itu Adalah Juga Apa Namanya Bekorban Itu Hilaf Yantara Wajib Dengan Sunnah Mu'akadah Dengan Sunnah Kan Itu Jadi Ya Mangkana Lhusa'ah Ya Kan Siapa Ya Apa Mangkana Lhusa'ah Kemudian Dia Tidak Berkurban Walam Yudahi Palaya Korban Nam Sallana Ini kan Ancaman Siapa Yang Punya Kelapangan Rejeki Kemudian Dia Tidak Mau Berkurban Maka Jangan Dekat Dengan Sola'ah Kita Dan Berangkali Itu Ini Kalau Memang Bersama Dengan Waktunya Berkurban Waktunya Ibadah Kurban Ini Dia Mau Setakan Boleh Boleh Saja Insya Allah Seperti Itu Ininya Yang Penting Itu Sunnah Arkada Sunnah Yadim Ya Bar Kalau Fik Baik Kita Kepertanyaan Selanjutnya Ini Dari Mahmud Diden Pasar Ijin Pertanyaan Ustadz Insya Allah Istri Akan Melahirkan Seorang Putra Bulan September Saat Ini Posisi Ada Di Surabaya Saya Sedangkan Saya Sendiri Ada Diden Pasar Baiknya Akikah Dilaksanakan Dimana Jika Laki Boleh Dilaksanakan Secara Terpisah Waktu Sudah Tempat Barakalofik Barakalofik Sekarang Antum Tinggal Dimana Antum Tinggalnya Dimana Mahmud Diden Pasar Kalau Tinggalnya Asalnya Antum Diden Pasar Itu Bisa Antum Berbagi Suka Itu Dengan Berangkali Surah-surah Antum Disini Teman-teman Antum Disini Alhamdulillah Masalahnya Cuma Istri Anak Melahirkan Di Rumah Orang Tuhanya Disana Anak Punya Ini Anak Mau Akhikan Boleh Atau Dibagi Misalnya Anak Laki-laki Satu Dua ekor Kambing Laki-laki Yang satunya Disana Yang satunya Disini Itu Boleh Niatnya Adalah Untuk Akhikan Karena Tidak Ada Batasan Dia Dimana Itu Tinggal Enggak Yang jelas Ini Sebagai Bentuk Rasa Syukur Kita Kepada Allah S.W.T Kemudian Kita Melaksanakan Apa yang Diajarkan Oleh Rasulullah S.W.T Maka Kita Upayakan Kita Melakukannya Nah Kemudian Setelah itu Pertanyaannya Bagaimana Kalau Seandainya Istri saya Memelahirkan Dia Disamping Ibunya Biasanya Seperti itu Ya Seorang Istri Kadang-kadang Dia Lebih Nyaman Apalagi Kalau Masih Ada Orang Tua Ibunya Dia Lebih Nyaman Dia Untuk Melahirkan Samping Ibunya Kalau Tidak Bawa Kan Kita Harus Mengantarkan Ke Ibunya Alhamdulillah Dua Putra Anak Didamping Oleh Mertua Anak Dia Nyamannya Disitu Kita Beri Kesempatan Untuk Itu Barangkali Ini Tanyaannya Ah Mahmud Ini Cuma Menurutkan Kenapa Istrinya Ada Di Surabaya Posisi Surabaya Barangkali Dia Pulang Kampung Dan Beberapa Hewan Seperti Itu Dia Tidak Nyaman Di Sebelah Mertuanya Malu Nanti Dibilang Apa Macam Dia Ingin Pulang Kampung Dia Ingin Melahirkan Disana Terutama Dia Nanti Barangkali Payah Ketika Melahirkannya Banyak Hal Yang Bisa Mungkin Ingin Dekat Sama Ibu Kandungnya Sendiri Perhatian Mungkin Berbeda Nah Itu Ini Nah Hal Yang Seperti Ini Bisa Terpisah Antara Suami Dan Dengan Alasan Alasan Seperti Itu Akikahnya Boleh Antum Laksanakan Dimana Yang Antum Anggap Mungkin Sebagai Rasa Syukur Ya Rasa Syukur Boleh Di Tempat Itu Barangkali Dari Mertua Antum Barangkali Yang Mau Laksanakannya Kita Lakukan Di sana Mau Antum Di sini Sebagai Tetangga Dengan Ya Boleh Di sini Tidak Ada Yang Ketentuan Dimana Harus Dilaksanakan Allah Tanya Terakhir Kita Ke Masalah Covid Tadi Ini Dari Omo Bayina Di Badung Ini Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Di tempat saya Akan diadakan Vaksin Covid 19 Saya Mau ikut Vaksin Tetapi Suami Melarang Kalau Saya Tetap Vaksin Apa Saya Termasuk Membantah Suami Baru Ini Juga Tadi Ada yang Bertanya Seperti itu Tentang Fasinasi Fasinasi Adalah Upaya Ikhtiar Kemudian Hampir Seluruh dunia Ikhtiar Bagaimana Meningkatkan Imun Imunitas Seorang Dan Memang Respon dari Masyarakat Itu Macem-macem Beda-beda Respon dari Masyarakat Itu Beda-beda Tapi Kebetulan Ada Bada asal Ada Diskusi Bagaimana Ada Seperti itu Akhirnya Bila Keyakinan Itu Bagaimana Ini Mungkin Kayak gini Mungkin Dasarnya Mungkin Dasarnya Mungkin Mungkin Kita Gak usah Gak bisa Membedakan Tapi Yang jelas Itu Ada Dan Bahkan Ini Pandemi Seluruh dunia Dia ada Kemudian Apa Usaha-usaha Apa Namanya Bangsa-bangsa Dunia Ini semuanya Itu Berusaha Untuk Membuat Obatnya Yaitu Dengan Cara Divaksin Pemerintah Kita Juga Berusaha Sekarang Yaitu Membuat Solusinya Dia Vaksin Kita Gak perlu Kemudian Akhirnya Ada Pro Dan Konta Tapi Kita Percaya Kita Percaya Penyakit Itu Ada Dan Kita Percaya Juga Pasti Ada Obatnya Ya kan Gitu Obatnya Vaksin Itu Bagi Obat Itu Ini Dan Ada Pencegah Pencegah Kemudian Yang Sudah Kita Lakukan Tadi 3M Ada 5M Nanti Mungkin Ada Ber-MM Kan Gitu Gak masalah Yang penting Jaga diri Jangan sampai Kena Nyakit Samping Itiar Doa Tapi kan Namanya Doa Itu Sebuah Harapan Tapi kan Harusnya Kita Lakukan Ada Ini Ya Kurang Apa Ya Teman Banyak Kisahnya Para sahabat Rasulullah Sendiri Kemudian Para sahabat Kemudian Terus Ada Bahkan Dikumpulkan Dalam Satu Buku Ya kan Nah itu berarti Vaksin itu ada Dan rupanya Pemerintah Antum Mau bilang Konspirasi Dan tidak Konspirasi Ya memang Konspirasi Tidak mungkin Ada Sesu Wabah Kecuali Memang Kesalahan Kesalahan Dari Manusianya Ya kan Kecuali Kesalahan Manusianya Ya Kadang-kadang Dari kita Sendiri Ya Serampangan Kita makan Ya Serampangan Akhirnya Tetap Penyakit Iya kan Karena kita Kita sendiri kan Kadang-kadang Itu memang Semua Nah Kita tidak Ini Nah Artinya Sekarang Ini Berupayalah Kita Sama-sama Kepada Pemerintah Kan disuruh taat Kepada Pemerintah Disuruh taat Kepada Pemerintah Taatlah Kepada Pemerintah Ya Taat Kepada Pemerintah Apa yang Diinikan Upayakan Pemerintah Karena Mau Tidak Mau Kita Supaya Serempak Ya Bersama-sama Merangi Covid Ini apa Pencegahan Udah Dipelajari Semuanya Dipelajari Semuanya Dan Kehati-hatian Yang luar biasa Kenapa Karena ini Pandemi ini Berdampak Besar Sekali Dengan yang lain Dengan yang lain Bahkan Mempengaruhi Daripada Ibadah Ibadah kita Sudah Fisikal Stancing Dan sebagainya Ya Itu Macem-macem-macem Karena juga Tidak akan Pernah juga Membantah Misalnya Orang Mau rapat Mau renggang Memang sudah Keadaan Beda-beda Di Setiap tempat Karena Tidak mau Berdebat Dalam urusan itu Dalam urusan itu Berdebat Kembali Pada masing-masing Nah sekarang Juga Ibu Misalnya Di Apa namanya Ibu ini Suami melarangnya Tanyakan Dupada suami Kenapa Mungkin dia punya Alasan-alasan Tolongnya Ikuti Lebih baik Ibu Mengikuti Suami Cuma Kemudian Berikan Masukan-masukan Kalau Seandainya Kita mengikuti Apa kemudian Ini Apa kemudian Jaminan Masukkan-masukkan Masuk-masukkan Ada alasan Juga Ini kita hidupkan Seperti ini Dan Kita lihat Sekarang Yang terpapar Masuk rumah sakit Dan Coba aja Usaha pemerintah Untuk menghidupkan Mengeliatkan Ekonomi Mengeliatkan PTM Pendidikan Tetap muka Ini Karena memang Banyak sekali Ketika PJJ ini Banyak sekali Pendidikan jarak jauh ini Sangat Banyak sekali Kendalanya Susah sekali Anak-anak jadi Lebih kurang Kurang dapat perhatian Iya Kurang dapat perhatian Kemudian Anak-anak sudah rindu Semuanya Dengan gurunya Dengan teman-temannya Tapi masalahnya Pemerintah belum bisa Berani membuka Karena mama Ini Ya Jujur kita katakan Beberapa Ya Beberapa Pondok Terpapar Covid Terpapar Covid Ya padahal sudah Eh tiangnya luar biasa Dengan PCR Kemudian harus Setiap Anak masuk Dengan ini Ya Tapi ya Memang Kodolong Masya apaan Ya Dan kita berdoa Mudah-mudahan Jangan sampai ada korban Ya korban Nah itu Ininya Nah bagaimana Ini apakah Termasuk Membantai Bukan membantai Diskusi Ya Diskusi Dan Kenapa Tidak Terbuka saja Saya Mau Ihtiar Ya Barangkali Ya Ibu yang sering ke pasar Barangkali Ya Bersinggungan dengan Ini Ibu mungkin Imun Ya Daya ibu Imun yang lebih Rentan Untuk Penularan Ibu Lakukan Vaksin Diskusi Sama suami Suami mungkin Lebih kuat Lebih ini Nah ini Didiskusikanlah Ini Sebaiknya seperti itu Ya Alangkah baiknya Memang kalau Kemudian kita mempunyai Pemahaman yang sama Informasi yang sama Gitu Ya Nah itu Biasalah Dan jangankan Ya Ibu-ibu Ya Atau yang lainnya Yang awam Orang kadang-kadang Para tokohnya Para ini itu Berselisi pendapat Dalam masalahnya Tokohnya Iya Jadi tokoh masalah Ana pernah duduk itu Ya dengan Satgas Covid Mereka pun Berselisi pendapat Dalam masalahnya Itu para pakarnya Ya para pakar Apalagi kemudian Ya Apa namanya Yang apa-apanya Sukar ini Itu pakarnya Ini pakar yang benar-benar Pakar ya Ahlinya Ya Yang sekarang yang Yang tidak ahlinya Ada lagi yang di bawahnya Artinya sekarang Berangkat dengan Keyakinan kita Kalau Antum sekarang Udah ikhtiar Kemudian berupaya Untuk Ya Mencegahnya Kita berupaya Kita Senangkan Ya Tidak ada salahnya Ya Jadi Ana pernah Mas saya tegur Seperti ini Kita Kita sosialisasi Karena kebetulan Kita di Satgas Ya Masya Allah Selama ya Selama kita diminta Lalu ketika Maparkan Antum sudah ini Ya Ana bilang Waktu itu sebelum Ya di Bali Waktu itu Tanggal Sembilan baru pertama kali 9 Maret Waktu itu kita di bulan Januari atau Februari Kalau itu dibuka Ana pertama kali Dan Ana Penuhi itu Jadi ketika itu Nanti orang dipaksin Seperti ini Dimasukkan Cip disini Luar biasa ini Kalau cipnya bisa bagus Kenapa Jadi robot kan Iya kan Bisa robot Bisa kuat kan Jadi itu cuma Aduh Pikiran-pikirannya Sebenarnya tidak Ya Ketika Antum Misalnya ada orang Tunjukkan Queen Tapi wah Berarti ini Urat besi ini Itu Antum Wah Itu calon Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Ya Allah Jadi ini Kadang-kadang aneh-aneh Setiap macem-macem Marah Kalau Tapi Dengan berakhirnya Pertanyaan tadi Sebenarnya sih Ada beberapa pertanyaan Cuma kita batasin saja Waktunya Karena Sudah malam Insya Allah Pertanyaan yang masuk Pada malam hari ini Akan kita bahas Pada pekan depan Insya Allah Dan bagi Antum Yang punya pertanyaan Seputar permasalahan agama Silahkan Antum Kirimkan ke WhatsApp Di nomor 089 089 77 532 668 Sekali lagi kami ulang Silahkan Bagi Antum Yang punya pertanyaan Seputar agama Tulis pertanyaan Antum Di nomor WhatsApp Di nomor 089 77 532 668 Dengan format Info nama Domicili Kemudian Pertanyaannya Sekali lagi Nama Domicili Pertanyaannya Kemudian Ada kalimat terakhir Untuk Sebelum kita tutup Barakalaufik Teman-teman sekalian Pertanyaan Antum ini Insya Allah Bermanfaat bagi kami Berusaha untuk Meroja'ah Dan kami pun Berharap Ada masukan-masukan Barangkali ada Jawaban-jawaban kami Yang Tidak sesuai dengan Syari'i barangkali Nanti Antum Kita Diskusi Dan Di Apa Penfixnya Balimah Haji Kita Antum Silahkan Untuk bertanya langsung Dengan Yang benar-benar Allah SWT Menjaga kita semua Amin Amin Demikian barangkali Kurang lebih yang nantam Abis Baik Teman-teman sekalian Alhamdulillah Kita Dengan berakhir yang tadi Penjelasan dari beliau Berakhir sudah Pertemuan kita pada Program malam hari ini Dan dengan makin Kita akhiri saja Dengan doa kepadu majlis Subhanallahumma Wabiam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati